Jadi pas awal-awal gue divaksin, itu gue kayak seger banget, nyawain temen-temen gue kan pada sakit ya, tapi besoknya gue sakit, demam. Kalau waktu vaksin pertama memang efeknya pas lagi observasi tuh, nunggu tuh lapar banget. Kapan lo vaksinasi COVID dan pake vaksin apa? Gue pertama kali vaksin COVID itu di Wisma Atlet, pertengahan Februari. Jadi waktu itu masih pake Sinovac, karena waktu itu yang tersedia adalah Sinovac. Pertama itu tanggal 28 April, pakenya Sinovac. Wah gue anjar banget sih, gue baru Senin kemarin nih vaksin COVID dan pakenya AstraZeneca. Tanggal 15 Juni, jadi emang masih baru banget, dan gue pake AstraZeneca. Vaksin pertama itu di tanggal 11 Juni kemarin, vaksin yang gue dapet Sinovac. Di tanggal 18 Juni kemarin, itu kebetulan dapetnya Sinovac. Terus coba ceritain dong alasan kenapa lo mau di vaksin. Alasan gue mau di vaksin. Jadi gue dapet vaksin itu program dari kantor, dan karena gue HRD ya, sebagai gue HRD yang baik. Gue harus mencontohkan ke karyawan-karyawan lain kalau gue itu udah di vaksin gitu. Kenapa mau di vaksin? Ya karena gue pengen punya antibody yang bisa menjaga COVID-19. Pertama, karena gue nakes, gue akan berisiko tinggi menangani pasien-pasien COVID, dan yang kedua gue percaya sains. Jadi waktu itu gue sempet udah pernah dapet kesempatan buat vaksin, tapi karena gue gak sempet, akhirnya gue harus nunggu nih. Dan begitu ada yang terbuka, gue ambil, gue ikutan vaksin itu. Ketika akhirnya ada tawaran untuk vaksin, ya kenapa gak diambil? Kalau misalnya memang ini cara terbaik untuk supaya kita semua cepat selesai gitu, cepat keluar dari pandemi ini gitu. Jadi kita mencoba dulu nih, si vaksin ini salah satu kita untuk mencoba mencegah si COVID ini kan gitu. Daripada kita gak ngapain apa-apa, yaudah mendingan kita kenapa-kenapa, tapi kita udah coba gitu. Terus gimana nih lo ceritanya bisa dapet vaksinasi ini? Kebetulan dari bulan Maret, gue menjadi relawan di sentra vaksinasi Serviam. Lalu kami dianggap kelompok yang cukup rentan karena berhadapan dengan banyak orang setiap hari gitu. Jadi mulailah relawan-relawan pun diberikan vaksin gitu. Semua nakes di Wismapid yang memang bertugas di situ, mau non-nakes dan juga nakes, itu disediakan vaksin Sinovac dan juga tersedia, udah ada petugas-petugas vaksinator yang emang datang tiap hari. Dan waktu itu masih rentangnya itu dua minggu antara dosis vaksin pertama dan dosis vaksin kedua. Nah, waktu itu gue daftar di sentra vaksinasi Serviam. Kebetulan disediain di kantor sih. Jadi, buat dapet vaksinasinya, gue dikasih dari kantor ya ada invitasinya, tiba-tiba gue dapet cegel, wadaw AstraZeneca nih, gitu. Yaudah deh, gue vaksin. Jadi gue didaftarin tuh sama kakak gue dari kantornya dia, terus cepet, sangat cepet, apa namanya, prosesnya. Terus cuma dua hari, abis itu gue langsung dapet jangka, abis itu langsung gue divaksin pertama. Persiapannya apa aja jelang lo vaksinasi? Karena gue pakenya AstraZeneca, dan gue cari tau dulu nih semua tentang vaksin AstraZeneca tuh kayak gimana. Akhirnya, jadi di hari itu gue beneran istirahat, gue gak kemana-mana, gue gak ngelakukan aktivitas sampe malem-malem. Gue istirahat tidur, terus paginya sebelum gue vaksin tuh beneran gue sarapan. Pokoknya dua hari atau tiga hari sebelumnya bener-bener sebelumnya kalau bisa, gak usah kemana-mana di rumah aja sebelumnya vaksin. Jadi biar sebelumnya tuh kuat, gitu. Sebagai dokter ya kan udah tau ya, apa namanya, efek samping vaksin itu sebagai apa gitu. Jadi dalam kondisi yang bener-bener kayak misalnya yang lagi fit, dan juga gak habis jaga malem, gak lagi habis kurang tidur, dan juga harus udah sarapan gitu. Nah hari kami sepulang tugas itu, udah gue gak kemana-mana, gue pulang, terus gue berusaha makan lebih sehat, terus gue minum vitamin gitu, tidur lebih cepet gitu. Oke, nah kalau dari lo sendiri ini, apa efek yang lo alami setelah vaksinasi, terus apa yang lo lakukan? Setelah vaksinasi, gue gak ngerasain apa-apa sih, cuma setelah vaksin ini tuh, gue bisa tidur tuh jam 11 atau jam 10 tuh udah tidur. Mungkin karena efeknya salah satunya gitu. Saat itu kan gue, efek samping gue itu emang juga demam, terus gue meriang, terus sampe pagi, dan kebetulan tekanan darah gue juga rendah banget. Nah akhirnya gue message ke nomor yang ada di belakang kartu vaksinasi itu, dan itu thankfully mereka sangat membantu sih, sangat helpful. Kayak mereka ngasih tau kalau, oh ini gak apa-apa kok, gitu. Kalau misalnya emang terus berkelanjutan, jangan ragu juga tuh vaskes atau ya hubungin ke dia lagi, kayak gitu sih. Wah gue sehat bro, gara-gara gue makan sayur. Jadi pas awal-awal gue divaksin, itu gue kayak seger banget. Yang lain temen-temen gue kan pada sakit ya, tapi pas gue tuh kayak, wah gue sehat, gue bisa jalan-jalan di malu taman anggrek kan waktu itu, tapi besoknya gue sakit, demam. Semerung-semerung lucu gitu kan ya, gue tetap kerja, gue tetap meeting, terus jam tiga gue gak kuat, gak kuat sih, gue tumbang akhirnya yaudahlah gue bilang pas gue meeting, udah-udah gila, gue kayaknya gak sanggup nih, gue harus tidur istirahat. Kalau waktu vaksin pertama memang efeknya, pas lagi observasi tuh, nunggu tuh lapar banget. Waktu vaksin kedua justru gak ada, gak ada gejala apa-apa gitu, gak kerasain ngantuk dan lapar kayak waktu vaksin pertama gitu. Habis observasi, di luang observasi gue cuma pegel, kerasa tuh, terus sampe rumah gue cuma ngantep dan lapar, udah itu aja. Kalau misalnya kayak gitu, gue tuh langsung gue tidurin aja, gue rebahan, sambil nonton segala macem, sama makan-makan terus, udah itu aja sih gue. Emang efek sesampingnya waktu itu cuma pegel aja di area ini, emang kalau misalnya diangkat tangan sedikit, agak nyerit, dan itu cuma berlangsung dua hari aja, jadi kayak bener-bener gak ada, gak mengganggu, karena kan gue pakai tangan kanan, dan juga gak ada yang mengganggu aktivitas lain. Apa pesan lo buat orang-orang yang belum atau ragu buat divaksin? Yang kayak gue bilang sih, gue juga kan awal-awal merasa ragu gitu, daripada kita gak berusaha terus ujung-ujungnya kenapa-kenapa, kemudian kita kenapa-kenapa, tapi kita udah berusaha. Kalau misalnya ngerasa sangat takut gitu tentang efeknya, mungkin bisa ngobrol sama teman-teman yang sudah divaksin. Sesuai dengan pengalaman gue, vaksin itu sebenernya gak apa-apa, tergantung semua dari tubuh lo lagi. Ya pokoknya lo harus speed, harus kuat kalau mau divaksin, supaya gak ada efek-efek yang lainnya. Segera vaksin aja sih, kayak kalau misalnya emang udah dapet kesempatan, jangan ragu untuk buruan vaksin dan buruan daftar. Pesan yang paling penting, pokoknya jangan pilih-pilih vaksin, apapun yang tersedia, langsung ambil aja, karena percayalah semua vaksin yang udah berhasil masuk ke Indonesia dan sudah di-proof itu adalah semua yang sudah melewati fase trial yang panjang. Kan kesian juga udah para tenaga kesehatan yang udah berjuang banget, udah bantuin mereka yang kena virus corona, tapi mereka juga masih harus rela bantuin kita untuk vaksinin kita. Karena covid sekarang lonjannya juga lagi tinggi banget, jadi mendingan lo divaksin aja deh daripada lo kena gitu kan, lagi keluarga lo kena juga kayak gitu kan. Lo gak ada efeknya lo nyusain pemerintah doang. Udah lah suntik aja gitu. Karena banyak banget orang yang pengen, tetapi tidak punya kesempatan. Jadi kalau kamu punya kesempatan, mendingan lakukan aja.